selamat menikmati wah serem banget jadi buat ini semakin lebih seram kemarin ada yang request buat gue buat dong orang yang bisa ngelakuin sesuatu dengan manfaat gaib gue bawa temen gue gak lama baru ketemu sekarang gue ajak ternyata dia punya somethingnya kalau kalian pernah lihat instagram gue ada penampakan foto pocong atau video pocong ini dia orangnya dan doi yang pernah manggil jadi orang ini dia bisa manggil jadi terkenalan oke oke doi adalah haikal ya bener bang jadi gue pengen tau bang lu tuh bisa apa bang sebelumnya gue mau jelasin dulu ke temen-temen semuanya bahwa gue kesini nemenin bro ini untuk mendapatkan suatu fenomena-fenomena gaib dan gue disini akan mencoba membantu memanifestasikan mereka tuh dengan mungkin suara sosok yang ada disini sosok maksudnya lu bakal nonggolin gitu anjay kalau nonggolin sih kayaknya ya bisa lah gitu ya kita let aja nanti pokoknya tetesasikan terus video ini lu akan terus ada ikut sama gue kan nih sampe ke dalam pasti dong karena jalannya panjang banget bakal ke hutan gitu kita bakal lewat hutan terus ya lumayan lah ini tepatnya ya lu pasti kalau lu sendiri yang kesini gak akan berani dan selama pembuatan video ini gue akan pake kamera belakang jadi gue akan meng-shoot lu dan tidak akan memperlihatkan gue oke jadi gue akan memperlihatkan diri gue ketika gue nanti menceritakan sesuatu doang tentang makam ini oke jadi selama perjalanan gue akan melihat dengan mata gue di kamera ini jadi apapun yang dilihat sama temen-temen yang menonton video ini adalah hasil dari mata gue juga gitu oke siap bang siap siap gue yang sebenarnya gue siap oke yuk kita jalan oke kita akan masuk lewat sini ini akses utamanya jadi karena emang banyak kabut jadi jadi ya mau gimana ya nah bang Haikal disini juga udah mulai nanti juga kalian kalau misalnya beruntung akan dapat nanti fenomena entah suara atau gerakan ya insya Allah ya karena gue juga dosa si manggil mereka oke yuk mari kita masuk siap oke ini akses kita masuk jadi ya mau gimana lagi yang pertama kali temui adalah kayak yang apa ya apa aja nih kabar oh oh shit ini asli kabutnya tebal banget jadi jarak pandang gue terbatas nah oke oke sebenarnya banyak orang yang suka ziarah ke makam ini yang akan kita tuju nih jadi jadi sebenarnya aksesnya sudah ada setapak jalan kayak gini tapi gue gak pernah ngelakuin ini malam-malam aduh gila bang Haikal aman aman mungkin yang ada disini kalau mau keluar mau nunjukin suara sesok atau apapun silahkan tunjukin nah nah kan gak tunggu Assalamualaikum Assalamualaikum eh maksud kita kesini juga bukan buat ngeri sesuatu yang aneh-aneh tapi kita mau ke makam gramat salah satu yang nyebarin agama islam di Depok aduh wah enjoy oh iya bang Haikal juga sama temennya siapa nama temennya bang Edi bang Edi nah ini dia jadi bang Haikal ini sama temennya kemarin jadi kita bener-bener bertiga doang di hutan kota jadi kalau mau masuk wah ini mau masuk ke hutan eh ke makam ini kita harus lihat akses hutan kota ini sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalnya videonya kurang bagus karena kabutnya tebal banget waduh ini anak mana apa ya anak mana apa sih ini oh ini ini jalur sepeda jadi ada anak-anak sini tuh ini kan letaknya di dalam universitas jadi ada jalur sepeda yang namanya downhill gitu downhill gitu bang kita nya udah jarang lewat ini iya jarang bahkan untuk security sendiri pun untuk jaga di daerah sini gak ada tadi kayak kita lihat sendiri kan iya iya sendiri segin banget sih ini emang hutannya udah dari dulu banget jadi kampus ini sebenernya dulunya bang pemukiman dulu sebelum jadi universitas ini dulu pemukiman orang-orang butawi sini gua kalau ngeliat kursi-kursi begini kayaknya gimana gitu jadi emang sering dipakai buat jara bang kalau siang gitu jalan sepanjang jalan ini iya oh enggak mereka biasa naik motor ke dalam tapi kalau iya kena malam ya kan kita kayaknya bawa motor tuh gimana gitu ya iya sebenernya sepanjang jalan ini gua udah ngerasa di sisi kiri kanan kita depan kita tuh udah banyak yang hadir udah banyak yang ditemunin tapi ya oh enggak ntar kelihatan ya aduh kali ya ini kita disini yang enggak ganggu yang enggak ganggu ya kalau mereka enggak ganggu ya kalau mereka enggak ganggu ya yang gue enggak suka masuk kelewat hutan itu adalah ini doang bang iya rebutan oksigen ha semoga tidak enggak nyasar nih bang iya coba oh soalnya asasnya gelap gua jarang kenapa enggak dikasih lampu gitu ya ya maksud gue kan biar apa gitu bang bang menurut lu yang rasain disini apa aja disini gua ngerasain kita ada diikutin sama sosok gede hitam udah hitam iya ada di sebelah kanan gue nih yang tadi yang tadi iya serius mungkin kalau mungkin ketangkap kamera nanti ada yang ini wah mantep banget tuh wah anjay ditandain kanan sini kanan iya 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 udah disini dia ini yang paling dominan kalau untuk sosok-sosok yang lain gak terlalu sih ini kayaknya dia ada-ada oh beda auranya tapi gak ganggu kan ya iya kalau ngomong gak ganggu dia butin ngikutin sih ngikutin? ngikutin kita aslin ini kabutnya tebel banget mungkin karena habis hujan juga kali ya pokoknya kita ikutin jalur ini doang sih iya gede sih sentri ideal juga tuh ya lu ada apa emang? suara kiri atas? kiri atas? iya iya bang saran gue jangan sampai ke sumak-sumak sini makanya gue sentri yang bawah di paketnya ada mukanya yang gue takut cuma itu doang iya soalnya di hutan ini masih banyak satwa liarnya reptil-reptil berbisah ular waduh itu oh itu celpuk ya ini perjalanan kita panjang lho bang iya lihat sebelah kita ada yang lari hah seriusan ya? tadi sebelah kita ada yang lari sebelah sini iya bang lari sebelah sini seriusan ya? iya bang tapi mungkin gak kerekam kamera ya sebelah kita ada yang lari ini gue masih bingung nih ini akses kita kemana nih? ke cabang ke cabang sini? cuma sih kita yang pasti harus ngikutin setapak ini sih ini setapaknya? soalnya ini arah pulang kita iya ini jangan-jangan ke cabang lho tapi kayaknya kesini ya jalurnya lebih bagus gitu kan? hmm, cuma kira-kira sih ke kiri kalau misalkan memang keramat gue rasa karena apa dulu ya? kalau keramat? kayaknya ke makam? tapi kalau ke kiri gue lebih respect ke kiri respect kiri? hmm kalau makam kerus? kayaknya kita ke makam dulu deh ya tapi kiri gue ke makam malah kesini ya kenapa ya? kiri dulu kiri dulu kiri soalnya ini juga bisa tembus ke danau yang tadi kita lewatin iya nah ini dulu udah nyumbobor nah ini dia makamnya denyum-nyumbobor something gak? nah dupa-dupa gini kan? iya iya kan? asli gue merinding disini baunya kalau sekarang di kamera gak kecium jadi disini buat liatnya ada bau-bau aduh anjing gue merinding banget ini ini mah kamu ini ada yang ngungguin gak ya rumah? ini rumah kan? iya enggak di dalamnya itu makam oh iya iya di dalamnya itu makam sih ya itu nah mungkin kalau kalian mau nyari siapa makam ini kalian bisa cari tahu di internet namanya dia sering dipanggil Mbah Takol dan kalian bisa lihat sejarahnya juga di internet yang gue tahu adalah dia masih keturunan Wali Songo dan doi adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Depok dan doi masih berhubungan dengan pendekar-pendekar atau panggilan-panggilan di Depok kayak Margonda terus masih banyak pendekar-pendekar lainnya yang berhubungan langsung dengan dia pertama kali tadi kita masuk situ ya masuk dari situ iya baunya juga beda tapi kayak disini menurut lu akan ada sesuatu kan disini kalau mungkin ada yang bisa melihat juga disini ada yang ngejauh geng sosok macan gimana cu di dekat rumah ini di dalam sini dan dia bentuknya ukurannya juga cukup besar sih macan iya ada macan putih di sini jadi gue gak tau ya gue kalau ngomongin masalah dia punya siapa dimana ngapain dia disini gue juga gak ngerti gue gak komunikasi ya terus dia ada disini dan untuk sosok-sosok yang lain banyak ya disini jangan bikin kaget ngapain dah lu ha ada yang manggil dari sana manggil apa? maksudnya? jadi ada yang manggil ada yang manggil? tiga kali manggil lu gitu? enggak manggil kita gitu? woy tiga kali pas gue ngobrol manggil? manggil lo bayangin center gue nih gak tembus bisa di kalian senter gue aja gak tembus karena kabutnya tebel banget nah ini kita bakal masuk ke bang ha? masuk ke bang iya masuk? iya oke wah ini gue udah mulai oh iya kalau kalian pernah denger nama ini Dasima dia juga dimakamkan disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada jalan lah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh pak pak boleh punten punten alhamdulillah wabarakatuh disini dari mana Assalamualaikum Assalamualaikum bapak jangan kesini iya Assalamualaikum mbah kita boleh ngeliput mbah gak? boleh ngeliput mbah gak? ngeliput apa? ngeliput ngeliput rekam ini makam siapa? kan banyak orang nih yang gak tau makam siapa disini boleh gak? ya gak suka tau kebetulan tadi kan bapak disini juga saya bapak bapak di luar dengerin kita dong denger dari sana dan bapak sendirian aja? ya emang ada apa? sendirian aja disini? ada temen saya siapa? itu bertiga-empat bertiga-empat maksudnya? ya kan di dalam itu ada makam oke oke lima saya oke jadi teman-teman disini bapak namanya siapa pak? Pak Darto Pak Darto Pak Darto itu yang apa? jaga makam sini apa? gimana pak? jaga sini jaga sini? iya ini sebelumnya saya mohon maaf pak karena sebelumnya saya tadi masuk kesini gak ada yang nungguin di depan jadi saya mau masuk-masuk aja pak itu saya yang Pak Darto saya juga baru datang oh baru datang tiga hari pak boleh ceritain gak? ini makam siapa pak? ini mbak Takol mbak Takol bener gak ya mbak Takol ya mbak Takol itu kalau menuruti nabi dia itu dia namanya di saya kata itu orang bilang orang betawi ini mbak Takol itu dulu ceritanya hidup mati hidup mati jadi di bumi itu hidup lagi oh kayak ceritanya Pitung ya pak? iya itu ceritanya tapi memang memang iya kan Pitung lah aslinya itu dia itu dia itu dia itu lagi Pak Takol itu adalah ceritanya yang dari awalnya itu ibaratnya mbak Takol itu sebagai pemimpin pemimpin seh namanya seh Takol seh Takol iya aslinya itu seh Takol dia punya ini jadi dia itu punya nama bukannya seh Takol itu yang panglima juga yang panglima Takol tapi julukan yang paling terkenal seh Takol ya iya itu kalau di kalau di kirit nyaman nyambah Takol itu dianya itu seh Takol panglima Takol jadi panglimanya seh pemimpin para seh sebelum ada geraknya dia itu sebelum ada manusia dia itu udah yang pertama kali hidup di alam ini kalau disini itu bener Mbak Kakol itu masih keturunan oleh Songo itu Songo malah dia itu cucunya ayangnya paling tua sendiri Mbak Kakol kan orang Depok gak ada yang tahu nih sentuhan bersih sentuhan hati dia oke teman-teman gue mau menjelaskan sesuatu ada kejadian aneh pada saat gue merekam dan mewancari hal bapak tersebut yang digamakam alangkah terkejutnya ketika gue yang dari luar sebenarnya gue gak ada izin buat masuk ke area situ jadi gue masuk main-masuk aja bertiga sama teman gue dan ketika nyampe makam alangkah kegetnya ketika gue ketemu sama seseorang ternyata beliau adalah orang yang menjaga makam tersebut tadinya gue niat menguji nyali diri gue untuk diam di dalam maka gue urungkan niatnya karena ada penjaganya kata penjaganya juga sempat bilang ke gue kalau ini tidak boleh untuk dilakukan hal-hal seperti itu takut banyak orang yang melakukan hal tersebut juga dan ada bagian aneh bagian anehnya adalah ketika gue memancari bapak tersebut tentang siapa beliau makam mbak Takol jadi gue minta dia menjelaskan sejarah makam mbak Takol itu dan mbak Takol itu siapa pas lagi menjelaskan gue sempat-sempat nanyanya kayak gini mbak boleh saya ngecek ke dalam makam tersebut ketambah boleh tapi kalau mau masuk ke makam makam mbak Takol harus wudu dulu yaudah gue harus wudu nah proses itulah yang aneh gue pas lagi wawancara itu tidak ada satu bagian pun yang gue matiin gue nyalain kamera jadi terus gue nyalain terus gue record terus gue record sampai dibilang harus ke tempat wudu gitu nah itu gue record karena temen gue juga ngeliat kok penjadian itu gue nge-record itu terus nge-record itu terus dan anehnya pas gue mau jalan pas pembicaraan tersebut yang gue bilang pak saya boleh izin ke dalam makam gak kata bapak ya iya wudu dulu gitu gue boleh ke dalam makam itu di bagian itu tidak ada videonya beneran dan langsung nyambung ketika pas gue wudu pas gue mau wudu tuh nyambungnya ke situ dan anehnya pada saat gue wudu ada kejadian aneh terhadap kamera gue pada saat gue terakhir disitu pun abis wudu gue ke tempat makamnya sebenernya ada bagian yang lo ngerasa aneh kenapa gue cut pas mau ke makamnya nah jadi pada jam 3 itu ada beberapa orang yang berziarah ke situ orang tersebut bilang ke gue jangan sampai dirinya masuk ke dalam video gue jadi mohon maaf ada bagian yang gue cut yaitu sampai gue mau masuk ke daerah makamnya jadi kalau kalian lihat tuh pas gue lagi nyari adi 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 nah itu gue cut abis itu karena di depan itu udah ada banyak orang sekitar 4 atau 5 orang berziarah ke makam tersebut dan akhirnya gue cut di bagian situ karena ada mereka 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 itu ya dan mereka bilang tolong jangan masukin saya ke dalam video anda jadi untuk menghormati mereka ya gue tidak merekot tersebut jadi lo akan melihat langsung ke area makam dan di area makam pun gue juga gak rasa ada sesuatu yang mengawasi gue kayak temen gue bilang oke pas waktu moski ada macan bapak yang jaga makam pun mengiakan karena katanya ada pengawalnya mbak Takol yang suka menyerupai apapun salah satunya macan gitu jadi emang katanya jadi emang disini tuh ada buat wudunya jadi temen-temen tuh kalau mau ke ziarah sini tuh berwudu dulu katanya sekolah ucap terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati